Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat ya, teman-teman, umat, rakyat Coba hitung selama rezim ini berkuasa sudah berapa oposisi yang dipenjara Sudah berapa oposisi yang ditangkap di penjara Dengan pasal menebar huk atau menebar kebohongan atau menebar kebencian Nah, siapa yang berani jamin bahwa rezim ini tidak pernah menebar huk Penguasanya tidak pernah menebar huk Enak ya, kalau oposisi, kalau rakyat kepleset lidah langsung menebar huk, ditahan, dipenjara Banyak ya, jin buang anak, macam-macam lah ya Tapi gimana dengan ini yang terbaru Luhut Binsar Panjaitan Dengan big datanya, kira-kira itu nebar hoak enggak ya Terus kemudian azan gonggongan anjingnya menak Kemudian logo halal Kemudian hadiah HNO bukan untuk Apa Hadiah kemenak bukan untuk Agama Islam apa Bukan untuk apa Untuk HNO lah pokoknya ya Terus apa lagi Laki-laki perempuan Meraba, mencium Apalah memeluk Yang penting suka sama suka Enggak apa-apa Dan banyak lagi Itu kira-kira gimana Ditangkep enggak itu Diproses enggak Intinya gini loh Banyak pejabat Banyak menteri Banyak rezim ini Bagian dari rezim ini Sebenarnya juga bohong Tukang bohong Tukang hoak Tukang menebar kebencian Tapi enggak ditangkep Enggak diproses Punya imunitas hukum Punya kegembalan hukum katanya Gimana saudaraku Ya ini omongan Bukan rahasia umum lah Sudah bukan Rahasia lagi ya Semua orang sudah tahu Gimana itu Kalau kayak-kayak saya gini Enggak bohong Di pelintir-pelintir Seolah-olah bohong Itu loh Gimana rezim itu Gimana Luhut Big data Apalagi sih SMK Ya mengulang masa lalu lah Buka kembali Jejak digital SMK 6.000 unit Kalau Pak Tommy Presenter Metro ya Kalau Pak Tommy Mau pesan sekarang ya Tiga tahun lagi Baru dapat itu Sekarang sudah 6.000 unit Yang pesan Disiram kembang Salam Bah Betul ya Apa yang disampaikan oleh Gus Nur Ini bisa menjadi perhatian Buat kita semuanya Terkait masalah keadilan Jadi kalau yang oposisi Atau yang ber Yang tidak sepupikiran dengan pemerintah Atau yang suka mengkritik pemerintah Ya salah ngomong sedikit Bisa diceblos ke penjara Tapi kalau yang dari pemerintah yang Salah kecoplosan Buat keonaran Seperti yang disebutkan tadi Tidak segera ditangani Betul-betul Ya Mudah-mudahan Ini disadari oleh seluruh Rek Indonesia Termasuk pemerintah Bahwa keadilan itu Hukum itu Tidak mengenal Mau rakyat biasa kah Mau pejabat kah Itu baru yang disebut hukum Sebagai Panglima tertinggi Bagikan videonya kawan Dan Kita doakan Gus Nur Semoga beliau Senantiasa Mendapat Diberikan keselamatan Kesihatan Dimurahkan rezekinya Yang banyak dari tempat yang halal Dan diberkahi umur yang panjang Merdeka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh